Salam, selamat pagi, salam jumpa kembali dalam renungan pagi ini. Topik renungan kita pagi ini adalah pikiran kita mengontrol hidup kita. Amsal 4.23 mengatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan jauh lebih tertarik untuk mengubah pikiran kita daripada mengubah keadaan kita. Kebanyakan orang merindukan Tuhan untuk menghilangkan semua masalah, rasa sakit, kesedihan, penderitaan, penyakit. Tetapi Tuhan ingin bekerja pada kita terlebih dahulu, Karena transformasi tidak akan terjadi dalam hidup kita sampai kita memperbaharui pikiran kita, sampai pikiran kita mulai berubah. Mengapa begitu penting untuk mempelajari cara mengelola pikiran kita? Berikut ada tiga alasannya. Yang pertama, karena pikiran kita mengendalikan hidup kita. Amsal 4.23 mengatakan, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pikiran kita memiliki kemampuan luar biasa untuk membentuk hidup kita baik atau buruk. Contohnya, mungkin kita diberitahu saat tumbuh dewasa, Kamu tidak berharga, kamu tidak penting, dan kita menerima pemikiran itu, meskipun itu salah. Sekarang, bertahun-tahun kemudian, itu membentuk hidup kita. Itulah mengapa penting untuk memilih pikiran mana yang kita izinkan untuk mempengaruhi kita. Karena pikiran adalah medan perang bagi dosa. Semua pencobaan terjadi di dalam pikiran. Paulus berkata dalam Roma 7.20.23, Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Salah satu alasan kita lelah secara mental adalah karena ada pertempuran di otak kita 24 jam sehari. Ini melemahkan karena dia intens. Pikiran kita adalah aset terbesar kita. Setan menginginkan aset terbesar kita. Karena itu kunci kedamaian dan kebahagiaan, pikiran yang tidak terkendali menyebabkan ketegangan. Pikiran yang terkelola mengarah pada ketenangan. Pikiran yang tidak dikelola menyebabkan konflik. Pikiran yang dikelola mengarah pada kepercayaan diri. Ketika kita tidak mengontrol cara kita mengarahkan pikiran, kita akan mengalami stres yang luar biasa dalam hidup kita. Tetapi pikiran yang terkelola mengarah pada kekuatan, keamanan, bahkan ketenangan. Alkitab berkata, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup damai sejahtera. Itu di Roma 8 ayat 6. Tuhan Yesus memberkati.